Sudah mereport kami sejak kedatangan dalam proses pendaftaran sampai dengan selesai. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan lima terima kasih kepada teman-teman jurnalis. Dan kami, selama yang disampaikan tadi, sekali lagi kami menyampaikan lima terima kasih kepada KPU Kepartan Lembasa yang sudah mendampingi dan berespons semua aktivitas Kepartan Egeri Unang sehingga hari ini kami boleh dinyatakan lengkap dan diterima pendaftaran kami. Sekarang kami menyampaikan lima terima kasih. Juga kepada Bawasum yang sudah-sudah mengawal proses ini juga kami menyampaikan lima terima kasih. Selanjutnya, untuk ke kontestasi 2024, kami mengajukan 25 bakal calon dan semua dapil terpenuh. Kualifikasi perempuan dan laki-laki sudah sesuai dengan PTPO nomor 10. Kami sudah memastikan bahwa 25 calon kami adalah calon yang akan lolos dalam seluruh proses verifikasi. Untuk selanjutnya, kalau ada kekurangan-kekurangan administrasi, ada kekurangan-kekurangan dokumen, kami akan terus meminta pendampingan dari KPU untuk kita berproses selanjutnya sampai ditetapkan menjadi DCT. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dua partit itu sampai membatas PTPO dan Golkar itu sudah menyatakan dekat untuk dapat suara fraksi murdi. Maksimal lima kursi, supaya memudahkan mereka untuk pilih keadaan. Supaya mereka bisa usung calon mereka sendiri. Kalau berindah sendiri seperti apa? Kami target minimal 4 kursi. Itu target rasional, target yang hormatif, yang bisa kami capai 4 kursi. Mungkin dengan 4 kursi itu juga bisa menantar kami di contestasi berikutnya, yaitu firkan 2020. Pak Ketua menyatakan diri tidak maju, alasannya? Apakah hanya konsentrasi mengurus partai atau menyiapkan diri untuk maju bupata? Yang pertama, saya ingin melakukan proses regenerasi internal. Yang kedua, saya mau mendorong kader-kader muda, negeri muda untuk tampil, memimpin dan membangun daerah ini. Yang ketiga, memimpin dan membangun daerah ini. Yang ketiga, jika kami target pemilu kami tercapai, maka siap untuk maju di contestasi bulan Bupati 2020. Pak Ketua sendiri, siap. Masa bisa, Pak Ketua? Ini kita bersama Ketua, Pak Ketua. Target kemenangan Prabowo di Lembatas, Pak Ketua. Kita di Lembatas tidak mulut-mulut karena kita kemarin 20 persen, kali ini kita ingin mencapai 40 persen kemenangan. Kemarin, pemilu kemarin kita 20 persen, pemilu kali ini kita ingin mencapai, minimal 40 persen kemenangan Prabowo di Cepat. Pak Ketua, Minta Tanang, Mas Lembatas, Pak Ketua, Mas Kewasti, terkait dengan proses kehafalan yang sedang berlangsung, Lalu, Partai Gerindah hari ini mengadukan bakar calon ke-10. Mungkinnya konstelasi politik di Lembatas ini akan meningkat. Ini berkibat pada jugaan potensi perangkat. Menghadap proses kemenangan di 2024. Kira-kira pendapat strategi apa yang diperlukan Gerindah, menghadap karya-karya Gerindah untuk meminimasi potensi jugaan perangkat ini. Kita selalu meminimasi supaya semua karya, yang pertama, ikuti aturan pemilu, ikuti aturan kapilu, ikuti undang-undang tentang pemilu. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan semua elemen masyarakat. Kita harus membangun komunikasi yang baik, kita harus saling menghormati satu sama lain, bagaimana semua tahapan harus diikuti benar-benar sesuai dengan aturan. Supaya jangan sampai kita ada pelanggaran-pelanggaran yang akan merugikan Partai sendiri.